membenarkannya atau mendustakannya itu sabdanya Nabi Muhammad SAW oleh karena itu jauhilah yang namanya perbuatan-perbuatan seperti itu dan terlebih khusus jauhilah waspadailah jauhilah perbuatan yang namanya zina wala takrabu zina katanya Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian menegati perkara zina karena sesungguhnya perbuatan zina tersebut adalah perbuatan yang amat sangat keji dan sebusuk-busuknya perjalanan itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sama kita salah satu hal yang mengarah ke dalam perzinahan adalah perbuatan yang namanya pacaran ini pacaran makanya di dalam Islam para ulama-ulama kita menekankan sekali kepada umat Nabi Muhammad jangan melakukan perbuatan yang namanya pacaran karena pacaran identik dengan perbuatan zina apalagi sekarang kita tinggal dan hidup di zamannya era digital satu kali klik maksiat itu bisa ya teleponnya yang misalnya lagi kangen-kangennya malem-malem bu video callan nggak puas video callan eh nggak puas telepon teleponan video callan sudah video callan nggak puas denger atau lihat wajahnya saya denger suaranya kepingin yang lebih maudzubillah min dalik akhirnya apa zinah di dunia maya zinah melalui satu genggaman tangan melalui HP oleh karena itu dihindari yang namanya pacaran kalau gentle ya kalau yang namanya laki-laki datengin dong orang tuanya ya datengin orang tuanya ketok pintu assalamualaikum terus minta sama orang tuanya abahnya atau kuitannya mamanya anak gadisnya kita minta untuk kita nikahi itu gentle itu laki-laki tapi kalau laki-laki yang brengsek maaf ya laki-laki yang brengsek itu laki-laki yang selalu mengajak binian ke arah pacaran tetapi akhirnya nggak berani dinikahkan giliran udah serius-seriusnya binian yang minta nikah ditinggalkan ini banyak nih perkara-perkara seperti ini khususnya orang tua yang sudah memiliki anak tarbiah anak kita agar menjauhi perkara-perkara tersebut dan juga kita pribadi terlebih khusus bagi yang sudah menikah jangan sampai tergoda oleh bujuk rayu syaitan kalau syaitan sudah bermain ada orang ketiga ya hati-hati jangan terbawa oleh nafsu perempuan dengarkan ya jangan terbawa oleh nafsu apalagi zaman sekarang kalau sing sang istri lagi sumpek lagi kesel sama suaminya buat status di hp ya berantem sama suaminya buat status seluruh dunia tahu kalau dia lagi kesel berantem sama suaminya ini gara-gara hp akhirnya setan masuk orang ketiga laki-laki yang bukan mahrumnya yang gak kenal atau yang gak dikenal atau yang dikenal seolah-olah ingin menjadi hero pahlawan ini hati-hati ini kalau sudah seperti ini habis perkara rumah tangga kita makanya ini jaga bujur-bujur ini hp ini setan kalau kita gak bisa mengendalikan kita yang akan dikendalikan hp ini hp harus betul-betul kita bisa mengendalikan hp ulama gak ada yang melarang kita pegang hp gak ada habib umar bin hafid pegang hp ya habib ali al-jufri pegang hp ulama-ulama kibar besar para salafunna solehin kita pegang hp tetapi apa untuk dimanfaatkannya gasan dakwah bukan gasan maksia makanya hp ini luar biasa setan gara-gara hp bisa hancur rumah tangga gara-gara hp orang bisa berzina gara-gara hp bisa melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kemaluan kita ya nah ini na'udhu billah min dalik walatafu'a walatakrabu zina jangan sekali-kali menegati zina waladzina yada'una ma'allahi ilahan akhar wala yaktulunan nafsa allati haramallahu illa bilhaqi wala yaznun dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita mereka yang tidak menyembah sesembahan selain bersama Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak membunuh jiwa seseorang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala illa kecuali dengan alasan yang dibenarkan wa man yaf'al dhalika yalqa'athama yudha'af lahu azabu yawmal kiyamati fayahlud fihi muhana illa ma taba wa amana wa amina amalan salihan faulaihka yubadjilullahu sayyatihim hasanat wa kanallahu ghofurur rahima dan mereka tidak berbuat zina dan siapa yang berbuat hal demikian tersebut maka ia akan mendapatkan dosa maka akan dilipat gandakan baginya siksa pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina orang yang berzina orang yang membunuh jiwa seseorang tanpa sesuatu yang hak maka orang tersebut akan kekal di dalam neraka dan dalam keadaan hina lalu kemudian dia mengerjakan amal soleh maka bagi mereka Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan dosa-dosanya mereka dengan pahala-pahala jadi dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang jadi hal-hal yang hina seperti ini membunuh berzina itu sudah jelas hukumannya neraka dan juga kekal di dalam neraka sudah gitu kekal hina lagi kekal hina akan tetapi orang-orang yang ingin selamat bib saya sudah pernah melakukan hal seperti itu bib saya pernah berzina habib saya pernah membunuh jiwa seseorang tanpa di sesuatu yang dibenarkan gimana bib? ta'ubat saya takut neraka ta'ubat saya kepikin masuk surga ta'ubat ta'ubatan nasuhah berjanji sama Allah tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lalu kemudian sholat jangan ditinggal lima waktu digawe terus yang wajib kuasa digawe beriman kepada Allah jangan tinggalkan yang namanya Quran zikir pagi, siang, sore, malam sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga beramal soleh suka sodakoh suka hadir di majlis-majlis ilmu majlis-majlis sholawat majlis-majlis zikir majlis yang dimana tempat turun rahmatnya Allah disitu beramal soleh maka sesungguhnya dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dengan perbuatan kita yang baik tersebut Allah ganti dengan pahala Allah Allah s.w.t itu apa kasih sayangnya Allah itu merupakan kesempatan untuk kita semua meraih ampunannya Allah sehebat apapun kamu melakukan dosa sebesar apapun kamu melakukan dosa tapi kalau kamu kembali kepada Allah Allah akan hapus dosa-dosamu ya enggak ada sesuatu hal yang apa namanya mustahil bagi Allah enggak ada apalagi dosa Allah mau menghapus dosa yang kecil apa yang besar ya itu mudah bagi Allah asal kamu mau kembali kepada Allah ya oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat Nabi s.a.w. bersabda la yazni az-zani la yazni zani hina yazni wahwa mu'minun tidaklah seorang pezina ketika dia sedang melakukan zina ia dalam keadaan beriman dalam sabda yang lain al-mukimu ala zina ka'abidi wathanin orang yang terus-menerus melakukan zina maka ia bagaikan penyembah berhala Nabi s.a.w. bersabda inna zunata yaktuna tashtailu furujuhum naro katanya Nabi Muhammad s.a.w. dalam sabdanya sesungguhnya para pezina orang-orang yang suka melakukan zina nanti akan datang menghadap Allah di hari kiamat dalam kemaluannya berkobar-kobar api kemaluannya itu ada apinya berkobar kemaluan itu dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu bilham min ta'ali tiga orang yang kelak di hari kiamat tidak akan Allah ajak bicara ada tiga orang yang ketika nanti di hari kiamat Allah gak mau bicara sama nih orang yang pertama ya dan juga Allah tidak akan membersihkan mereka ya tidak akan membersihkan mereka tidak akan mensucikan mereka tidak akan memandang mereka Allah gak mau bicara Allah gak mau memandang dia Allah gak mau membersihkan dia mensucikan dia dan mereka semua itu mendapatkan siksaan yang amat sangat pedih yang pertama dikatakan disini syekhun zanin orang tua bangka yang suka zina sudah tua bau tanah kerjaannya zina sudah umur ya kerjaannya zina orang tua bangka yang suka berzinah itu yang pertama yang kedua dikatakan disini pemimpin yang suka berbohong pemimpin yang suka berdusta pemimpin-pemimpin yang suka berdusta makanya makanya kalau cari pemimpin yang bagus agamanya dilihat sholat kah ada kah jangan sholatnya itu cuma sebagai pencitraan semata ya jangan memilih pemimpin berdasarkan duit kalau sudah ngomong duit repot dah ya ini apa lagi sebentar nih bentar lagi nih hari apa nih hari rebuk kalau gak salah binuang ada PSU pemilihan suara ulang ya saya ingatkan sekali lagi kepada jamaah-jamaah yang hadir disini bukan saya mau nyangkut pautkan politik bukan tapi ini adalah sesuatu yang hak yang harus kita sampaikan yang pertama jangan memilih mencucuk orang dari hasil sogok menyogok ya bib saya gak enak lawan bos masa bodoh gak ada urusan sama bos kita urusannya sama Allah ya bib saya gak enak sudah dibantu gak gak ada urusan kalau kita disuruh milih karena disogok penyemimpin yang menyogok kita bib saya gak enak masa bodoh urusan saya sama Allah sekali lagi tanggung jawab saya bukan lawan pengusaha tanggung jawab saya bukan lawan preman tanggung jawab saya bukan lawan bos tanggung jawab saya nanti di akhirat dihadapan Allah seperti apa jangan memilih pemimpin dari hasil yang curang jangan ini kemarin kalsal banjir itu hikmah terbesar kesalahan salah satunya kesalahan yang Allah tegur untuk kita semua kita masih memilih pemimpin berdasarkan uang akhirnya Allah timpakan bala musibah banjir di Kalimantan Selatan ya ingat apalagi ini pas bertepatan dengan hadisnya Nabi dua hari lagi kita pencucukan ulang disini saya gak mau menyangkutkan dengan saya punya partai saya punya pilihanlah saya serahkan pemilih kepada hati nuraninya masing-masing tetapi saya ingatkan karena disini adalah sesuatu yang benar yang harus disampaikan jangan memilih pemimpin dari hasil sokok menyokok haram layat khulul jannah layat khulul jannah nabata min suhtin gak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan salah satunya apa menerima uang sokokan eh tolonglah cucuk fulan bin fulan nomor sekian jangan tanggung jawab kita bukan sama bos bukan sama manusia bukan sama pengusaha bukan sama preman bukan sama fulan bin fulan tanggung jawab kita sama Allah hidup di dunia ini sementara kita dikasih duit 100 200 300 sehari habis tapi tanggung jawabnya besar dan kekal nanti dalam amin rakannya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita amin jangan sampai nanti di hari kiamat kita termasuk orang seperti itu yang tidak dipandang oleh Allah yang tidak diajak bicara oleh Allah yang tidak disucikan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir ya adalah dikatakan disini oleh Nabi Muhammad wa'ailun mustakbirun orang yang dalim sombong orang dolim sombong lagi sudah dolim sombong sudah dolim sombong paham yang pertama orang tua bangka yang suka berzina yang kedua adalah pemimpin yang berdusta yang ketiga adalah orang dolim yang sombong nah tiga orang ini tidak akan mendapatkan pandangan Allah Allah tidak mau bicara sama dia dan Allah juga tidak mau membersihkan mensucikan dia yang namanya orang sering berzina katanya Nabi itu mendatangkan kemiskinan kemelaratan tidak akan pernah sugih orang yang suka zina itu tidak akan pernah sugih kamu mau sugih ya jangan zina ada orang yang suka zina kok duitnya banyak usahanya lancar itu istri groj jangan kita ngikutin jangan kita ngikutin jangan jangan kita ikutin jauhin hal-hal seperti itu meskipun kita kadadak berduit ya tetapi hasil duitnya itu halal sedikit halal dan dijaga oleh Allah dari perbuatan zina alhamdulillah jangan banyak suka zina na'udhu bilhamin ya oleh karena itu sekali lagi saya tekankan disini nasihat Imam Ghazali jaga yang namanya kemaluan kita dari perbuatan perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah jaga kita semua amin mudah-mudahan nasihat di sore hari ini membekas di dalam hati kita seberataan dan mudah-mudahan kita kawak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat dunia maupun akhirat kita amin ya rabbal alamin ala hadihin niat su'akulun niatin soleha bijahi nabi muhammad s.a.w. biseri al-fatihah biseri al-fatihah biseri al-fatihah li kulla hawba wa asturlana al-awrati wa amini rau'ati wa ghafir liwalidina rabbi wa mawludina wa al-ahli wa al-ikhwani wa sa'iril khilani wa kullidhima habba haji rati au sahbah wa al-muslimina ajma amina rabbi asma fadalan wajudan mannan labi tisabi minna bil mustafa rasuli nadhabi kulli suli s.a.w. 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 rabbi alai ad-dalabi wa alihi wa sahbih idadat shi suhbi wa alhamdulil ilahi fi l-bad iwat tanahi subhanallah rabbika rabbil izzati amay yasifun wassalamun alhamdulillah rabbil alamin daqabal allah minkum u-an- 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 Terima kasih.